Padi yang berasal dari India ini ditanam di petakan sawah yang sama dengan padi hijau dengan bentuk menyerupai hati. Cara ini dilakukan untuk mengenalkan padi variatus Black Madras pada masyarakat dan petani lainnya. Tujuan dari Black Madras ini saya tanam di sini sebenarnya ingin memperkenalkan kepada masyarakat khususnya petani bahwa tidak selamanya padi itu berdaun hijau. Jadi padi itu ada yang berdaun hitam, berdaun ungu, kuning, bahkan putih pun ada. Jadi ke depan untuk semakin majunya zaman padi Black Madras ini menjadi sebuah seni di sawah. Jadi di lahan sawah itu selain ditanam padi paritas yang biasa yang daunnya hijau, juga ditanam padi yang daunnya berwarna-warni, berwarna hitam, bisa dibentuk amor, lingkaran, bahkan di beberapa tempat sudah dibentuk seperti lukisan, lukisan wayang atau segala macam di sawah. Dan memang sengaja kami taruh di sini, tidak ke hamparan yang sebelah sana, karena sebelah sana itu adalah untuk kelompok penangkar padi. Kami memang agakkan ke pojok sini yang bukan penangkar padi. Ini wilayah petani padi untuk konsumsi, sehingga penangkar padi tidak terganggu atau paritasnya tidak tercampur dengan paritas yang sudah ditanam oleh para penangkar padi. Padi variatus Black Madras memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan jika dikonsumsi. Beras dari variatus ini rendah kandungan zat amilase dibanding beras pada umumnya, sehingga sangat cocok dikonsumsi bagi penderita diabetes. Selain itu, beras Black Madras juga memiliki kandungan serat yang tinggi, bahkan mencapai 100 kali lipat dari beras biasa, sehingga sangat dianjurkan sebagai beras holistik untuk kesehatan. Black Madras dapat tumbuh di ketinggian 20-1000 mdpl. Selain itu, padi ini juga terhindar dari hama penyakit karena warnanya yang tidak menarik hama. Masa panennya dan perawatannya pun sama seperti padi lainnya. Karena keunggulannya tersebut, padi ini telah banyak dikembangkan di Jepang dan Korea. Meski memiliki warna batang dan daun yang hitam, beras yang dihasilkan tetap berwarna putih, tetapi rasanya tidak jauh berbeda dengan beras merah.